Intro Hai guys, welcome back to my channel Timmy Mayagi Kali ini aku lagi staycation Di salah satu hotel Yang ada di Jakarta Selatan Yang lagi nge-hits banget Yaitu hotel Sutasoma Nah, kita simak yuk room tournya Dan ada apa aja sih di dalam hotel ini Simak terus Buat kamu yang pengen staycation Atau sekedar short escape di Jakarta Aku punya rekomendasi hotel Yang bisa kamu tuju dengan fasilitas Yang lengkap dan mewah Namanya Sutasoma Hotel Yang terletak di komplek kawasan The Tree Brata Dharma Wangsa Jakarta Selatan Penasaran kan? Yuk tonton review lengkapnya Lokasi hotel ini strategis banget Karena berdekatan dengan sejumlah pusat perbelanjaan Dan hiburan kelas atas di Jaksel Seperti The Dharma Wangsa Square Kemang Village Kemang Village Pondok Indah Mall Gancit Dan deket banget sama SCBD Blok M dan Wijaya Grand Center Fasilitas parkirnya juga enak banget Karena ada di basement bawah gitu Dan bisa merampung banyak Nah ini di depannya ada X-ray Dan protokol kesehatan pun bagus Di lobby ada hand sanitizer Dan mereka kasih pembatas gitu Nah ini lobby-nya pun mewah gitu ya Nuansanya terasa internasional Dan Indonesia-nya bercampur jadi satu Lobby-nya cukup luas sih Untuk kalian check-in di sini Walaupun cuma mereka punya dua meja gitu ya Nah karena kebetulan aku sudah sampai lebih cepat Dan belum dapet kamarnya Jadi kita mau lihat-lihat dulu nih Fasilitas yang ada di Hotel Sutasoma ini Tenang aja Kita bisa nunggu di sebelah lobby ini Yaitu namanya Atman Restaurant Yang sebenarnya sih mereka pakai buat sarapan gitu Tapi kita bisa sekedar duduk nunggu di sini Sambil nungguin dapet kamar Dan tentu aja sambil nunggu Kita akan disajikan welcome drink dari hotel ini Nah ini cukup luas banget ya Dilengkapi dengan sofa-sofa yang nyaman juga Nah ini welcome drinknya Segar banget siang-siang kita minum welcome drinknya Nah Atman ini luas banget ya Jadi banyak kursi-kursi gitu juga Dan memang cocok banget nih Kalau kalian yang ingin adain acara Kayak arisan atau kumpul-kumpul Bisa juga reservasi di sini Karena tempatnya cukup luas Dan banyak tempat duduk yang nyaman tentunya Nah kita lanjut lihat fasilitas selanjutnya Yaitu kolam renangnya Nah di atas ini ada tempat gym Nah ini kolam renangnya Untuk ukuran Hotel Bintang 4 Memang tergolong kecil ya Cuma karena memang di Jakarta tentu lahannya terbatas Nah ini ada kolam anaknya di sebelah kiri Dan di depan situ ada kolam renang untuk dewasa Nah kita bisa lihat Ini karena aku siang-siang ya Jadi panas banget dan gak ada yang berenang Cuma jangan khawatir Karena ada banknya juga Nah di atas ini ada lokasi untuk gym Nah di sebelah kirinya ada tempat untuk duduk-duduk Jadi para orang tua yang mau nungguin anaknya berenang bisa sambil duduk-duduk Dan sampai di kursi-kursi ini Nah terus sekitar jam 2an gitu akhirnya aku dapet kamarnya Dan kamarnya aku dapet di lantai 7 Tepatnya di room 710 Nah kita lihat yuk room tournya Jenis kamarnya aku pesan adalah Deluxe room Dengan luasan sekitar 28 meter persegi Nah ini kalau baru masuk Di sebelah kiri itu ada Lemari-lemari Yang biasa kita taruh tas-tas kita Atau koper disini Nah ini aku taruh tas koperku disini Di bawahnya bisa untuk tempat sepatu ya Nah di sebelahnya ada Lemari geser juga Nah ini buat ngegantung baju Nah terus dapet kimono juga Batik gitu Terus tentu di bawahnya ada safety box gitu Di bawahnya juga ada sleeper Yang bisa kita pake di hotel Di sebelahnya ada rak gitu Yang bawahnya adalah untuk menyimpan minuman Kopi dan ini free ya Nah tempatnya juga lucu ya Nuansa batik jawa-jawa gitu Nah ada kettle juga untuk masak kopi Nah di bawahnya ada Kulkas minik gitu Nah karena mereka ini punya Slogan A soulful stay Jadi mereka ini Mengusung konsep esensi modern Dan tradisional budaya Indonesia Dalam keberneka ragaman Bineka Tunggal Ika Jadi kelihatan ya Ada nuansa keindahan persona Indonesia Dengan modernitas Nah ini karena aku lagi anniversary Jadi mereka kasih complementary Ini dibikinin anduk angsa Terus nanti aku tunjukin aku juga dikasih kue Aduh thank you banget Di seberang kasur tentu ada TV Dan di sebelahnya ada Meja kerja kecil gitu Yang dilengkapi dengan kursinya Nah terus ini aku mau kasih liat Complementary cake Dari Sota Soma Hotel Untuk wedding anniversary Thank you ya Sota Soma Hotel Kemudian ini yang menarik Dan menjadi khas dari hotel Sota Soma ini Karena hampir seluruh kamar Di hotel ini memiliki Fasilitas unggulan tambahan Yaitu window seat Dimana kita bisa memanjakan Pengalaman meninat kita Sambil menikmati nyamannya window seat Jadi kita bisa beraktifitas Sambil santai disini Next kita lanjut Kamar mandi ada di sebelah kanan Pintu masuk tadi Nah ini untuk area mandi showernya Dipisahkan dengan area toilet closetnya Untuk shower mereka punya rain shower Dan hand shower Luansanya juga gold gitu ya Dilengkapi dengan body lotion Shower gel dan shampoo Dari mereka Kemudian kita bisa liat juga Untuk closetnya ini Closet duduk Ada di sebelah kanan pintu masuk toilet Kemudian untuk Wastafelnya Kacanya juga besar Dilengkapi dengan lighting cantik Di belakangnya Dengan nuansa gold gitu ya Nuansa jawa Indonesia Tradisionalnya kerasa banget Emanitisnya juga lengkap Seperti hotel-hotel pada umumnya Dan liat deh nuansanya Batik-batik itu lucu banget ya Jadi keliatan kental banget Nuansa tradisional Indonesia Tapi dibalut dengan modernitas Tentunya mereka juga Lengkapi dengan gelas Untuk kita biasanya sikat bikin Sama hand towel gitu Lucu ya Kecil gitu Nah Terus Di bawahnya juga Ada handuk Nah Kalian bisa request Atau tambah juga ya Terus Ada juga Hair dryer Dan ingat ini jangan dibawa pulang Kalau hair dryernya ya Untuk AC mereka pakai merek Daikin Dan ini pengaturannya manual Jadi kalian bisa atur Sesuai hati kalian Good morning guys Nah pagi ini kita mau Sarapan Nah sebelum sarapan Tentunya aku mau bersih-bersih dulu Terus skin care-an Dan make up-an Yuk ikutin skin care-an aku pagi ini Walaupun lagi staycation Aku tetap biasanya bawa skincare favorit aku Yaitu Scarlet whitening Jadi aku gak mau melewatkan skin care-ku tanpa dia nih Biar manfaatnya lebih terasa kalau pakainya rutin ya Nah ini aku dari kuci muka Pakai Scarlet bathing special wash Seger banget ya Dan sekarang saatnya aku akan melanjutkan Kita harus skin care selanjutnya Dan produk skin care selanjutnya Tentunya adalah serum Dan serumnya tentu aja Karena aku udah secinta itu sama Scarlet whitening Aku juga tetap pakai serum dari Scarlet whitening Nah kalau teman-teman udah pada lihat sebelumnya Aku pernah bikin video review tentang skincare aku Dengan Scarlet ini dimana aku pakai Brightly Ever After Serum Nah karena aku cocok Jadi aku tetap selalu pakai ini Dan kabar gembira nya sekarang itu Scarlet punya produk baru yang gak kalah bagus Yang dimana kalau kita gabungin pemakaiannya sama Brightly Ever After Serum ini Tentunya akan lebih meningkatkan fungsi dan manfaatnya Dan produk barunya adalah Si Gloutening Serum Nah Gloutening Serum ini namanya juga Gloutening Jadi bener-bener membuat tentunya kita semakin glowing Nah setelah itu manfaatnya banyak banget Karena membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Flag hitam Terus mencerahkan kulit wajah Memperbaiki skin barrier Dan tentunya yang tadi itu sesuai dengan namanya yang bikin aku tertarik banget Bikin kita glowing Nah cara pakainya tentu aja aku gabungkan dengan si Brightly Ever After Serum ini Nah buat teman-teman yang memang pakai yang mungkin jerawat Dan pakainya Agnes Serum juga bisa digabung loh sama Gloutening ini Nah kita langsung pakai aja ya si Gloutening ini Kita pakai dulu yang Brightly Ever After Serum ini setelah cuci muka Nah seperti biasa cara pakainya Tinggal kita ambil Karena dia udah pipetnya aman banget Dan tetesan 2-3 tetes di wajah Kemudian Oleskan Cara merata di wajah Nah seperti biasa aku tepuk-tepuk biar dia nyerap Nah karena memang serum Scarlet ini bagus Jadi bener-bener cepet banget nyerapnya di kulit Nah setelah pakai Brightly Ever After Serum Kita bisa lanjut ke produk barunya yang si Gloutening Serum ini Sama cara pakainya dia juga karena kemasannya aman banget pipet gitu Jadi tinggal kita ambil Pakai pipetnya Dan kita tetesin 2-3 tetes di kulit wajah kita Ups kebanyakan Gak apa-apa ya Dan wanginya itu juga aku suka Gak terlalu wangi Tapi light gitu Tapi gak nyaman banget Nah teksturnya peringi Tapi gak bikin lengket Di wajah Sama juga cepet nyerapnya Nah ini aku udah pakai yang Gloutening Serum Nah selanjutnya tentu aja masih dalam rangkaian protein skincare lainnya Setelah serum kita pakai apa? Jangan lupa kita pakai cream Nah karena ini pagi hari Jadi aku pakai cream pagi Tentunya dari si Scarlet Watering juga Yang berarti ever after series Karena memang aku sudah secocok itu dengan produk Scarlet Tuh ini aja udah tinggal sedikit lagi Wah aku harus beli lagi nih Sama ini juga tinggal kita Olesin aja di muka Tepuk-tepuk deh Biar semua manfaat dan kandungannya itu Menyerap sepenuhnya di wajah kita Sehingga memberikan manfaat yang baik untuk wajah kita Nah setelah udah cuci muka Terus pakai serum Rachel Ever After Dan juga Gloutening Terus aku juga udah pakai cream Sekarang wajah aku udah ready banget Untuk tahap selanjutnya Yaitu make up Dan sebelum make up nih Aku mau cerita sedikit ini Wajah aku tanpa make up sama sekali ya Karena baru bangun tidur Terus mandi Cuci muka Dan bener-bener gak pakai apapun Sedikit pun Cuma abis Pakai skincare aja dari Scarlet Nah Menurut aku ya Dan menurut temen-temen aku yang lihat wajah aku sekarang Itu jauh lebih Membaik Alias Lebih Glowing Dan lebih bright Lebih cerah Dan lebih glowing Jadi Dulunya tuh agak kusam Banyak bintik-bintik was jerawat Atau Bintik-bintik gitu lah ya Nah Sekarang tuh Sejak aku pakai perawatan si Scarlet Baik yang Brighter Ever After Terus Ada produk barunya Dan aku juga pakai si Gloutening Ini Bener-bener membuat wajah aku nampak lebih cerah Dan glowing Terus Kalau ada bekas jerawat juga cepat banget Hilangnya Nah Aku suka banget sama wajahku sendiri Karena kan kita harus mencintai diri sendiri ya Nah ini Aku senang banget Tanpa makeup aja Aku tuh udah senang banget dengan hasil yang sekarang ini Thank you Scarlet Lightening Gimana aku gak secinta itu Sampai staycation aja Aku tetep harus bawa skincare favorit aku yaitu Scarlet Lightening Kita lanjut makeup aja yuk Udah bersih, udah mandi, udah makeupan Saatnya kita sarapan Dan Sarapannya ini banyak banget nih Sesuai standar Hotel Bintang 4 lah ya Ini ada pastri-pastrian Terus Ini juga Ada Makanan beratnya ya Ada nasi Dan aneka menu nih Ada lontok Ada Bubur juga Kalian bisa pilih sesuai Dengan keinginan hati kalian lagi pengen makan apa Terus ada bubur kacang hijau juga Ketan hitam Terus ini Bauan goreng dan tempe gorengnya juga enak loh Terus ada menu-menu lainnya Terus seperti biasa nih Kalo-kalo aku biasanya pesen omelette Dan ini aku pesen tentunya Kemudian menu yang unik nih Mereka punya indomie Ada goreng Ada kuah Aduh enak banget Ini suasana makan paginya Nah sesuai protokol kesehatan ya Mereka juga kasih jarak kok Untuk setiap tamunya Biar lebih nyaman tentunya Nah cuma Dari Hotel Sutasoma ini Ada beberapa hal yang mungkin aku kurang suka Nah yang pertama ini Temboknya Kayaknya gipsum gitu Terus tipis gitu Jadi kedengeran banget kalo tetangga tuh lagi ngobrol apa Lagi ngomong apa Dan ini nih Kayak contohnya sekarang Sebelah aku lagi karaokean Itu kedengeran jelas banget Sampai kesini Suaranya lagunya musiknya Terus tisu di dalam toiletnya itu Ini tuh kayak tisu buat lap tangan gitu Dan ketika pertama awal baru dateng Itu mau dikeluarin satu aja Susahnya setengah mati Jadi ya udah lah Aku buka aja dari bawah tisunya Cuma kan biasanya Kalo kotak tisu kayak gini tuh Berisinya tisu-tisu halus Yang kayak buat wajah Yang potongan kotak gini ya Memang udah ada defaultnya gitu Sayang banget kalo ini diisinya tuh Tisu buat cuci tangan yang biasa di toilet gitu Oke guys sampai disini dulu Review hotel, room tour, dan hotel tour Yang ada di Sutasoma Hotel Jakarta Selatan Nah thank you for watching Jangan lupa dukung terus channel aku ya Dengan cara di like videonya Terus di share Terus di komen Dan jangan lupa di subscribe to my channel Timmy Mayagi Dan nyalakan loncengnya Untuk melihat update-update terbaru dari aku selanjutnya Thank you for watching And see you on the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax